oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya sedang menuju ke batu canggah ini sedang di jalan bersama keluarga dan ditemani oleh mahasiswi mahasiswi adik-adik mahasiswi dari UMM Universitas Muhammadiyah malang karena kebetulan lagi praktek praktek di Gliang kalau kata mahasiswa dulu itu B apa namanya KKN dan saat ini sedang menaiki VR atau odong-odong sudah berada di jalan dalam kondisi yang panas ini sudah di belendungan nah karena di Gliang itu jalannya memang seperti ini cupi alias sempit alias kecil dan ini harus ekstra hati-hati dan sebenarnya ini nih di jalan memasuki ke batu canggah sebenarnya ini yang harus diperhatikan dulu karena ini mantap mantap ini kalau tidak aduh aduh susah banget infrastrukturnya belum bagus harusnya infranya dulu perbaiki baru kemudian dan wisatanya diperkenalkan keluar karena emang-emang disini kan oksigennya tertinggi nomor 2 setelah Hordania dan ini sudah sampai di pinggiran batu canggah dan kita tunggu teman-teman yang lain adik-adik yang lain karena masih belum turun dari biar ini mahasiswi mahasiswi guys oke sudah nyampe disini di batu canggah selamat datang di batu canggah tapi dalam keadaan ades kondisinya ngos-ngosan ades langsor wal panas menyengat dan oksigennya tetap baik dan ngelesar-ngelesar begitu ini sudah kami menuruni jalan batu canggah yang dulu saya pernah kesini ya pakai tangga tangga dari bambu dan sekarang sudah bagus sekali karena sudah ada pembangunan alias dibangun dengan baik ini di tangga kedua dan ini sudah di bawah di area batu canggahnya di pinggiran pantai dan ini adalah Muhammad Azhar Vanhas yang naik-naik jatuh panas betocang ke Pulau Kiliang oksigen dan udaranya memang sejuk sekali meskipun agak bersebelahan dengan titik oksigennya dan ombaknya besar guys ngajak guru ini guys dari bawah itu seperti gendang di tabu ini adalah batu canggah penampakannya dari dari depan dari samping sebelah kanan ini dari lauk ini penampakannya yoyo 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 kita naik-naik guys hati-hati Sumahrang panas naik-naik guys ingin mencari telur naga sosro agar bisa terbang hati-hati ini ombaknya ngejogur guys ngadebur seolah bergetar dari bawah itu dan lokasinya disini kalau di di siang hari kayak gini ya dingin lah sejuk meskipun di luar sana panas sekali dan pesona batu canggah ini memang luar biasa tetapi itu tadi ini di atas nih di atas di atas di atas seperti yang saya katakan tadi bahwa jalannya itu harus diperbaiki karena kalau orang kesini itu ya cukup sekali kayaknya mau kesini dan dah mau lagi karena susah banget kalau dilewatin dengan sepeda ngakaratap guys ini bubidan guys sama Yohanum Azaria saya bawa juga dan ini tenda ini juga mahasiswi UMM Universitas Muhammadiyah Malang sedang praktek PKM di Giliang selama dua minggu ini ini ada tangganya guys mungkin tempat pertamaan Raden Suliwa ini tampak batu-batu yang dulunya disini tempat duri-duri berduri-duri gitu saat masih kecil saya sering kesini dulu dan menggunakan alat seadanya indah indah sekali ciptaan Allah luar biasa biasa di luar oke sebenarnya ini oksigennya luar biasa disini guys meskipun panas-panas seperti ini ini kalau misalnya pengelolaan dari pemerintah daerahnya begitu bagus mantap insya Allah juga wisata di Giliang akan ada perkembangan yang signifikan tetapi itu lagi infranya kurang baik atau belum diperbaiki alias Beto Ngaratoy ini sedang selfie-selfie sudah hampir mau pulang ini karena sudah hampir satu jam dan tidak ada tempat yang lain hanya batu canggah saja ini adalah adik-adik dari UMM Universitas Muhammadiyah Malang yang sedang praktek guys indah sekali guys tapi ombaknya besar karena ini saya kamera dari atas guys ada kabel takut lagi yuk kita pulang saja karena sudah 1 jam 20 menit naik panas itu panas sudah gubek ini saya di tangga atas yang pertama nengsor guys nengsor guys buka lagi orang seperti saya guys nengsor mania ini mahasiswa mahasiswa atau mahasiswi mahasiswi di UMM sudah pada pulang tunggerin tung pulang tunggerin tung tampaknya berat sekali berjalan tapi dipaksain terus berjalan biar cepat pulang biar nyampe ke rumah ini yuwa guys halo ini bubidannya guys sedang tertati-tati sedang tertati-tati alias tak tak kelarong ke waduh mahal tak ada wow ini siapa lari-lari lagi guys ini tenda lari-lari terus terus wow tak kuat guys nyaba ke burik-buriknya naga oke guys sampai disini dulu karena nafas sudah terengah-engah dan tak mampu lagi harus istirahat dulu sejenak dan segera pulang ke rumah guys oke barangkali ada yang mau kesini silahkan ada nomornya tuh di bawah dan bayar guys tentunya guys biar sehat seger di batu canggah pulau oksigen gili yang desa ban camara oke terima kasih guys yes 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 terima kasih Terima kasih.